Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Terima kasih sudah kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Eksis Hari ini kita akan belajar tentang posisi duduk saat menulis dan membaca Nah adik-adik bagaimana posisi badan kalian saat menulis dan membaca? Apakah posisi badan kalian sudah benar? Untuk mengetahuinya, semuanya hari ini sampai selesai ya Saat menulis dan membaca, kita perlu memperhatikan posisi badan yang benar Dengan begitu, maka kesehatan kita turut terjaga Nah kali ini, Maka akan menjelaskan beberapa posisi badan yang perlu memperhatikan saat menulis dan membaca Hal pertama yang harus diperhatikan adalah cara menulis dan membaca Nah adik-adik, tahukah kalian bagaimana cara duduk yang benar? Cara duduk yang benar adalah duduk dengan posisi tegak Badan yang membungkuk saat duduk akan membuat kumum sakit Tentu adik-adik tidak maukan kumum kalian sakit? Maka dari itu, biarsakanlah untuk duduk yang benar ya adik-adik Nah adik-adik, mari kita baca bersama-sama cerita berikut ini ya Hari ini ada pelajaran menggambar Raka dan Dimar sudah mulai menggambar Raka meletakkan dagunya di atas meja saat menggambar Tubuh Raka jadi terlihat membungkuk Dimar melihat posisi duduk Raka tersebut Posisi duduk Raka tersebut salah Raka bisa sakit punggung Dimar mengingatkan Raka duduk dengan benar Hal yang kedua yang harus kalian perhatikan adalah Cara memegang pensil yang benar Adik-adik, kira-kira mana kira gambar cara memegang pensil yang benar? Gambar yang kiri atau gambar yang kanan? Tepat sekali, gambar yang kanan ini merupakan gambar cara memegang pensil yang benar Saat kita menulis tidak hanya posisi duduk yang harus diperhatikan Nanti kita juga harus diperhatikan posisi tangan saat memegang pensil Cara memegang pensil yang benar akan membuat tulisan menjadi rapi dan bagus Hal ketiga yang harus kalian perhatikan adalah jarak mata dan media menulis Saat menulis, perhatikanlah jarak mata dan buku ya adik-adik Aturan jarak antara mata dengan buku yaitu minimal 30 cm Apa manfaat yang bisa kita dapatkan jika kita mengatur jarak mata kita dengan media tulis? Manfaat mengatur jarak mata dan buku adalah Untuk menjaga kesehatan mata Jika jarak antara mata dan buku terlalu dekat, mata akan menjadi sakit Hal keempat yang harus kalian perhatikan adalah penerangan saat membaca Saat kalian menulis dan membaca, kalian juga harus menerangkan penerangan ya adik-adik Adik-adik harus menggunakan pencahayaan yang cukup Pencahayaan yang kurang atau redup saat kalian membaca Akan membuat mata kalian sakit dan cepat lewat Untuk itu, jangan membaca di tempat yang redup ya adik-adik Nah adik-adik, itu dia ya materi tentang posisi badan saat menulis dan membaca Jangan lupa untuk terapkan 4 kali tadi saat kalian menulis Agar kesehatan kalian tetap terjaga ya Oke, share video ini ke teman-teman kalian Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Edukasi Eksis Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh